Intro Pemirsa Himpunan Nelayan seluruh Indonesia atau HNSI Kota Kupang dan Kabupaten Sika mengajak seluruh nelayan untuk menangkap ikan tidak menggunakan bahan porsin, potasium, dan bom ikan serta ikut menciptakan suasana kondusif jelang B-Pres dan Pilek. Kelompok nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan seluruh Indonesia atau HNSI Kota Kupang menggelar deklarasi tolak penangkapan ikan menggunakan porsin, potasium, dan bom. Seruan ini juga dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan Pesta Demokrasi 5 Tahunan yang Damai, Pilek Pres dan Pilek 17 April mendatang. Saya selaku Ketua Himpunan Nelayan seluruh Indonesia Kota Kupang menghimbau kepada seluruh nelayan Kota Kupang agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap B-Porsin, menggunakan potasium, menggunakan bom, sehingga bisa terjaga laut Kota Kupang dan sekitarnya. Deklarasi yang sama juga dilakukan di Kota Maumere, Kabupaten Sika. Sekelompok nelayan yang tergabung dalam HNSI ini juga menyuruhkan hal yang sama, termaksud mewujudkan Pilek Pres dan Pilek yang Damai. Menimbau kepada seluruh nelayan agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan. Saya mengajak seluruh nelayan Kupang dan Sika untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden 2019 dengan menjaga situasi yang aman, damai, dan sejuk. Dinas Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga berharap para nelayan untuk tidak menggunakan porsain, potasium, dan bom dalam menangkap ikan. Dan juga meminta para nelayan untuk menciptakan suasana kondusif jelang pelaksanaan Pilpres dan Pilek. Saya mengharapkan bahwa lakukan kegiatan-kegiatan penangkapan dan lakukan kegiatan-kegiatan budaya dengan cara-cara yang benar dan cara-cara yang baik dan jangan melakukan kegiatan yang destruktif. Dan saya minta juga ada kondisi-kondisi yang kondusif dan sukseskan nanti Pilpres dan Pilek tahun 2019. Untuk diketahui di Kota Kupang ada 4.000 nelayan tangkap dan 3.000 nelayan pemasaran. Di Kabupaten Sika terdiri dari 3.000 nelayan yang tersebar di sembilan kecamatan berkomitmen untuk tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya dan siap menjaga pelaksanaan Pilpres dan Pilek damai di NTT. Dari Kupang, Tim Liputan INews TV melaporkan.